Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, ketemu lagi dengan saya Iqbal Disini kita datangkan lagi pembicara yang bagus ya guys Dari hashtag RKDA Rumah kita dokter Arif Salah satu pembicara yang ikut mensponsori juga berdirinya Mabros ya guys Disini dok, kita akan bahas terkait Masih sama yang kemarin, 144 penyakit yang di cover oleh BPJS Adalah konjuntivitis Mohon info dok, pengertian dari konjuntivitis itu apa ya? Konjuntivitis adalah peradangan pada konjuntiva atau mata merah Terus penyebabnya dari konjuntivitis itu apa ya dok? Penyebabnya bisa karena virus, bisa karena bakteri, atau iritasi Oh, selaku awam dok, pencegahan apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari terjadinya konjuntivitis? Menjaga kebersihan wajah terutama ya, terus dilarang menggaruk-nggaruk atau mengucak-ngucak mata Oh, kalau terasa mata perih itu, apa termasuk tanda gejala dari konjuntivitis dok? Kalau tanda gejala dari konjuntivitis itu yang pertama rasa gatal, yang kedua ada mata merah, yang ketiga bisa keluar kotoran, terus yang keempat ada bengkak di kelopak mata Walah, ternyata banyak ya dok, kalau konjuntivitis tidak ditangani ya karena males atau ya merasa ini bukan minyakit yang parah, kira-kira bisa menyebabkan komplikasi apa dok? Pertama bisa ke glukoma, katarak, atau yang paling ringan itu mengganggu penglihatan Oh, kalau sudah ditangani di klinik ya dok, kan rencananya dokter Arief besok kan membuka klinik sendiri dok, di mana dok rencananya besok? Di daerah Sleman, tunggu aja ya Kalau dokter Arief sudah buka klinik, terus saya kena konjuntivitis nih dok, mau ke kliniknya dokter Arief, sudah dikasih obat Bagaimana perawatannya di rumah ya dok? Oh ya, yang pertama, kalau penyebabnya bakteri, pertama pakai air hangat, kalau penyebabnya virus itu pakai air dingin Mantap, maaf, mau tanya, kalau konjuntivitis itu apakah orang Jawa itu sering menyebutnya dengan BLN ya dok? Ya, bisa dikatakan seperti itu, karena mirip kayak sama-sama keluar kotoran dan merah Oke, terima kasih dokter Arief, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh